Halo adik-adik, jumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu materi di pelajaran fisika diperkenalkan di kelas 8 mengenai alat-alat optik lalu diperdalam di kelas 11, kew. 2013 Kali ini kita mau membahas mengenai mikroskop ada dua soal yang ingin kita bahas yang lebih menekankan mengenai perbesaran mikroskop kita tulis humus-humusnya lalu kita kerjakan soal-soalnya oke, tulis dulu ya humusnya ya yang pertama, mikroskop itu mikroskop itu sebenarnya adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil bagaimana cara melihatnya, itu sebenarnya mikroskop itu ada dua lensa nah ini kalau dianggap tabungnya gitu ya sebenarnya sih bangunannya begini gitu ya nah itu, kira-kira gambarnya gitu nah ini tabungnya kalau ini diputar gitu ya ini matanya, nah melihat sana sebelah sini disebutnya lensa objektif lensa objektif itu maksudnya yang dekat obyek ini lensa okuler lensa okuler itu yang dekat mata kita gitu ya nah lensa ini adalah, dua-duanya adalah lensa cembung gitu ya, jadi rumus-rumus lensa berlaku satu per SO, tambah satu per SI sebenarnya satu per fokus nah itu yang rumus-rumus lensa ya SO apa SO? SO itu jarak objektif atau benda ya SI apa SI? jarak bayangan atau image boleh ya image Fnya apa ya? Fnya fokusnya jarak fokus titik api boleh ya yang kedua jangan lupa jari-jari itu dua kali fokus kalau dibutuhkan dikasih tahunya jari-jari berarti fokusnya bagi dua begitu ya lalu yang ketiga pembesaran pembesaran itu SI dibagi se-SO H2 mutlak maksudnya jawabannya maunya plus gitu ya HI dibagi HO HI itu HO dulu ya tinggi objektif tinggi benda gitu HI itu tinggi bayangan oke berikut yang ketiga nah perbesaran total itu kenapa sih yang kuman-kuman bisa kelihatan besar? karena perbesarannya dua kali nah perbesaran dari objektif dan dari okuler mengejarannya bagaimana? perbesaran objektif dikali perbesaran okuler nah sekarang begini perbesaran objektif itu mengejarannya SI dan SO ada mutlak mengejarannya pakai umus lensa ya yang sebelah sini ini semua dipakai nah untuk pembesaran okuler itu adalah fungsinya seperti loop salah ya lap loop atau kaca pembesar nah kaca pembesar itu bagaimana? nah itu mestinya sudah belajar kaca pembesar jadi pembesar okuler itu seperti loop yang pertama mata tidak akomodasi mata tidak akomodasi itu artinya matanya relax gitu ya matanya relax itu jadi SO sama dengan fokus jadi bendanya ada di fokus tapi di fokus okuler gitu ya nanti bayangannya jadi ada di tahinga gitu ciri-cirinya begitu ya nah lalu pembesarannya bagaimana? pembesarannya gini SN dibagi fokus SN itu jarak baca normal nah kalau orang normal itu 25 cm tapi nanti tergantung soalnya bisa saja orangnya penderita miopi hipometopi atau apa itu SNnya bisa berbeda gitu ya yang kedua adalah kalau mata akomodasi maksimum untuk mata akomodasi maksimum itu SI-nya itu sebenarnya negatif SNnya gitu ya atau titik dekat mata gitu ya titik dekat mata jadi ini juga sama ya tergantung orangnya nah ini pembesarannya itu jadi SN dibagi f ditambah 1 yang ketiga untuk mata akomodasi pada jarak X gitu nah itu jadi pembesarannya nanti SN dibagi f ditambah SN dibagi X oke sekarang yang kelima satu lagi ini panjang di toko jadi maksudnya panjang ininya ya lambangnya biasanya D gitu nah dari situ ya panjangnya itu D itu SI objektif ditambah SO okuler nah ini musiknya begitu tapi SO okuler kalau mata tidak akomodasi bagaimana berarti disampaikan fokus ya fokusnya okuler gitu kalau matanya akomodasi maksimum bagaimana wah harus dicari dulu kira-kira gitu ya nah rumusnya seperti itu lumayan banyak ya kita bahas dulu dua soal pada kesempatan kali ini oke yang pertama-tama sebuah mikroskop sebuah mikroskop memiliki jarak fokus objektif oke berarti F objektif 10mm lalu F okuler 5cm selesai sebuah benda ditebakan 11mm di depan lensa objektif oh berarti itu SO nya tapi untuknya objektif ya SO untuknya objektifnya sama dengan 11mm oh ya ini satu sudah sama mili gak apa-apa mili ya tentu karena perbesaran oke kalau gitu gini perbesaran itu kan perbesaran total maksudnya ya perbesaran objektif dikali perbesaran okuler perbesaran objektifnya SI dibagi SO perbesaran objektifnya seperti perbesaran loop yang tadi ada 3 rumus gitu ya hasil mata tidak akomodasi mata akomodasi maksimum mata akomodasi pada CHX oke kita jadi yang ini nih SI bagi SO nya selalu sama cuma yang ini yang beda-beda kalau kita hitung dulu SI nya pakai rumus lensa atau SO oh ya jangan lupa karena ini lensa cembung fokusnya jadi positif kalau lensa cekung negatif ya 1 pas 11 ditambah 1 pas SI 1 pas 10 nah sampai sini 1 pas SI 1 pas 10 dikali 1 pas 11 1 pas SI sama akan menyebut jadi pas 110 aja ya ini kali 11 jadi 11 ini kali 10 jadi 10 begitu ya masing-masing dijadikan pas 110 ini kalau dihitung jawabannya 1 pas 110 dibalik 110 milimeter oh kalau kita bisa hitung nih pembesaran objektifnya SI dibagi SO 110 gak apa-apa mili asal SO nya juga mili kalau gitu jawabannya 10 kali oh pakai lensa objektif sudah membesar 10 kali nah kira-kira gitu ya nah sekarang pembesaran ukurannya nah kita bisa jawab ya untuk yang pertanyaan A tidak akomodasi nah kita jawab disini ya kalau tidak akomodasi berarti kan pembesarannya pembesaran objektif dikali pembesaran ukuler pembesaran objektifnya berapa? 10 sudah dihitung pasti pembesaran ukulernya nah beda-beda karena ini kalau gak dibilang-bilang harusnya matanya normal orang normal ya tidak akomodasi tidak akomodasi berarti SN dibagi F begitu berarti 10 dikali 25 dibagi 5 10 dikali 5 jawabannya 50 kali wah akomod-komod 50 kali terlihat lebih besar ya sekarang akomodasi maksimum bagaimana? berarti pembesaran objektif dikali pembesaran ukuler ini sama 10 yang beda-beda yang sini ya 25 25 yang ini ya dianggap normal ya ditambah 1 gitu ya berarti 10 dikali 25 tambah 5 tambah 1 berarti 10 dikali ini 5 tambah 1 jadi 6 jadi 60 kali oke sekarang jadi terlihat lebih besar lagi begitu ya yang C sekarang pembesaran tapi pada jarak X nah bisa sama semua ya 10 seperti sini pembesaran pada jarak X SN dibagi L tambah SN dibagi X tapi SN nya 25 ya 25 bagi 5 25 dibagi 50 ini 10 dikali 25 bagi 5 itu 5 ini 25 bagi 50 itu setengah jadi 5,5 5 setengah dikali jadi 55 kali bagaimana kita sudah menjawab nih 50 kali tidak akomodasi 60 kali jika maksimum ini pada jarak X jadi 55 kali lebih besar pindah ke nomor kedua oke satu nomor lagi sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus objektif berarti f objektif 9mm dan f objektif 5cm oke benda ditempatkan nah ini sama ya SO nya 10mm dan jarak lensa objektif ke lensa objektif oh ini D nya D nya dikasih tau D nya itu 12cm ditanya perbesaran ekoskop oke kita ini dulu ya kita kerjakan SI nya dulu 1 per SO 1 per SI selanjutnya 1 per fokus 1 per 10 1 per SI 1 per 9 pindah ruas berarti 1 per 9 dikurang 1 per 10 saya makan penyebut ini jadi 90 saja kali 10 gitu ya ini kali 9 oke 1 per SI 1 per 90 dibalik 90 per 1 ya dibalik oke jadi 90 90mm oke pembesaran sudah dapat nih tapi pembesaran objektif SI dibagi SO harga mutlak gak apa-apa milih asal SO nya juga milih 10 begitu jawabannya 9 kali oke pembesaran objektifnya 9 kali yang lensa pertama ya oke sekarang selanjutnya nah perbedaannya sama yang tadi gak bilang-bilang ini kasus yang mana gitu ya apakah objektif apakah akumunasi maksimum apakah tidak akumunasi gitu ya nah jadi begini kita mesti ada sedikit sketsa supaya mudah jadi gini tadi nih gara-gara lensa objektif katanya bayangannya 90mm 90mm itu 9cm jadi bayangannya jadi disini nih 9cm ya kalian lensa objektif nah sistem kerjanya tuh begini bayangannya itu ya jadi bayangannya bayangannya itu sebenarnya dia terbalik ya jadi kita lihat kuman-kuman itu terbalik sebenarnya gak apa-apa kuman-kuman ini ya gak jangan gitu sih ya sebenarnya ini mikroskop sih buatnya gitu ya nanti bayangan akhirnya itu terbalik diperbesar mayang gitu ya nah 9cm nah lalu jaraknya 12cm oh si topongnya itu sendiri 12cm berarti dari sini-sini 12cm kalau begitu ya SO untuk okulanya jadi 12-9 3cm bagaimana bisa kerja nah jadi sesudah seperti ini kita gak bisa mengerjakan dengan cara loop kalau cara loop itu harus apa namanya akomodasi akomodasi itu berarti SO nya ada di fokus atau akomodasi maksimum dan sebagainya kita kerjakan seperti lensa juga saja gitu ya pakai musuh lensa yang okulanya 1B SO 1B SI 1B Fokus ya nah ini dapat pengalaman baru 1B SI 1B 5 1B SI berarti pindah 1B 5 kurang 1B 3 sama kan menyebut jadi 15 15 disini jadi berapa jadi 3 ya ini dikali 3 jadi 5 1B SI sempingan minus 2 15 berarti SI nya minus 15 berdua atau minus 7,5 ok jadi perbesarannya perbesaran okulanya itu SI dibagi SO harga mutlak jadinya minus 7,5 dibagi 3 ya ini 3 ya SO okulanya kalau gitu jawabannya minusnya dibuang jadi 2,5 oke sekarang kita bisa jawab disini ya jadi perbesaran totalnya perbesaran totalnya adalah apa kalian perbesaran objektif ini 9 dikali okulanya 2,5 sebenarnya dikali 2,5 berarti itu jawabannya 22,5 kali berarti diperbesar 22,5 kali gitu ya sampai disini yang A beres oke oke berikutnya kita mau menjawab yang B agar mata tidak berakomodasi berapa jauh lensa okulanya harus digesel mendekati atau menjauhi oke oke ya matanya tidak akomodasi ya kita coba ya nah jadi ini di atas yang berbeda sedikit lagi ini selesai ya jadi tadi ini ini anggap lensanya gini ya nah dari objektif sudah tidak bisa diganggu nah ini 9 cm ya jadi dia sudah tadi disini nah kalau mau matanya tidak akomodasi tadi hafalannya bendanya itu harus ada di fokus okuler ya nah ini jadi bendanya itu harus ada di fokus okuler oke berarti misalnya ya fokus okulernya disini nih tuh fokus okulernya kan disini nah kalau gitu bendanya harus berjarak 5 cm dari si lensa okuler gitu jadi bendanya harus disini tadi padahal kita itu ya ini ini maunya nih maunya begini nih mau untuk tidak akomodasi ya tadi yang sebelumnya yang awalnya itu ini objektifnya ini okulernya nah ini disini sama nih 9 cm tapi ini berjarak 3 cm nah berjarak 3 cm oke kalau gitu ya awalnya itu jaraknya itu 12 cm gimana gila ya memang disoal 12 cm disuruhnya sekarang maunya begini nah ini maunya jadi di yang baru itu 9 tambah 5 14 cm oh kalau begitu harus digeser menjauhi 14 12 2 cm gimana gimana bisa ya agar mata tidak digeser 2 cm menjauhi ini mikroskop itu ada pemutahnya pemutah kasar pemutah halus jadi dia bisa diperpendek diperpanjang begitu ya oke sampai disini terima kasih sudah belajar bersama-sama jangan lupa like share subscribe untuk update-update pelajaran setiap hari semoga kasih semuanya selamat menikmati